Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali ke pelajaran matematika mudah-mudahan semua sehat dan semangat pertemuan kali ini kita akan bahas cara menggambar bayangan suatu bangun datar jika dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y kita baca soalnya diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut R 3,6 S negatif 5,2 dan T 3,3 gambarlah bayangan hasil transformasi jika diketahui segitiga tersebut dirotasi 90 derajat searah jarum jam dan berpusat di titik asal atau 0,0 kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y jadi langkah pertama kita siapkan kertas berpetak lalu kita gambar sumbu X dan sumbu Y nah seperti ini sumbu X dan sumbu Y inilah yang disebut dengan grafik kartesius sekarang kita akan meletakkan titik-titik koordinat R S dan T mulai titik R berada di 3,6 nah inilah titik R kemudian titik S negatif 5,2 lanjut titik T 3,3 sudah kita letakkan ketiga titik kita sambung garis lurus maka terbentuk segitiga RST setelah itu kita melanjutkan dengan menggambar bayangannya di rotasi 90 derajat searah jarum jam jadi inilah ketentuannya kalau sebuah titik kita rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam misalnya ini titik A berada di X,Y maka bayangannya nanti tinggal kita putar Y nya di depan ini dan X nya jadi di belakang dan berubah tanda jadi caranya Y nya kita simpan sebagai X kemudian X nya kita simpan sebagai Y dan berubah tanda nah sekarang kita rotasi titik R ini titik R berada di 3,6 3,6 berarti kita rotasi menjadi 6,3 jadi 6 nya menjadi X 3 nya menjadi Y namun tandanya berubah berarti letaknya di 3,6 jadi 6,3 jadi inilah aturannya kemudian titik S titik S ini berada di negatif 5,2 3,2 jadi berubah ketaknya berada di sini nah inilah titik S aksen kemudian titik T titik T ini sekarang berada di 3,3 3,3 3,3 berarti bayangannya nanti akan berada di negatif 3,3 nah disini kemudian kita hubungkan garis lurus nah inilah warna merah inilah bayangan dari warna hitam atau RST nah sekarang kita cari lagi bayangan kedua setelah dicerminkan terhadap sumbu Y jadi Y nya sebagai Cermin otomatis nanti titik ini R aksen ini sekarang di kanan akan berpindah di kiri kemudian S ini S aksen ini setelah kita akan cerminkan terhadap sumbu Y akan berpindah ke kiri dan ini T aksen akan berpindah ke kanan ketentuannya seperti ini kalau sebuah titik A X,Y dicerminkan terhadap sumbu Y maka bayangannya itu nanti nah ini tetap tapi X nya ini akan berubah tanda tadinya positif jadi negatif jadi kalau negatif jadi positif nah sekarang kita coba dengan titik R aksen R aksen ini adalah berada di titik 6, negatif 3 6, negatif 3 jadi setelah kita cerminkan sumbu Y 6 nya berubah jadi negatif negatif 6,3 sedangkan negatif 3 nya tetap kita cantumkan disini nah inilah bayangan kedua kemudian S aksen titik aksen ini sekarang berada di titik 2,5 berarti kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y 2 nya menjadi negatif negatif 2,5 atau ini akan berada di di sebelah kiri nah inilah bayangan kedua kemudian titik T aksen T aksen ini kalau Y nya cerminkan berarti dia akan pindah ke kanan akan menempati kembali titik 3, negatif 3 nah inilah bayangan keduanya berada di sini sekarang kita tinggal hubungkan garis lurus warna biru inilah cara menggambar bayangan suatu rotasi dan dilanjutkan dengan pencerminan sumbu Y mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh